selamat datang kembali di channel saya hari ini aku mau bikin ini apa ini namanya? tapi aku ingin bikin ini bermodalkan rice cooker ini bahan-bahannya oke yang pertama ada mutiara itu adalah bahan baku dasarnya terus yang kedua ada parutan kelapa terus garam terus kula pasir daun pisang pusu gigi dan air oke karena aku di kos jadi aku pakenya rice cooker ini bener-bener cuman pake rice cooker aja aku bikinnya karena emang gak ada kompor di kos ya jadi ini kalo buat kalian yang anak-anak kos gitu oke banget pokoknya ini silahkan dicoba karena aku cuman pake rice cooker pertama didihin air di rice cookernya terus masukin mutiara nya ini harus sampe mateng ya biar gak biar gak alat tau dimakan oke sambil diaduk aduk beberapa menit ini kira-kira sih aku juga gak tau berapa menit nanti jadinya jadi kayak cuman kira-kira aja nanti di jeep-jeep juga gitu ya jadi oke terus ini udah agak men mau mendidih gitu tapi ini tuh belum terlalu mateng dalamnya harus di jeep-jeep juga pokoknya ya so yummy enak banget ini kayaknya jadinya nanti selanjutnya kalau udah oke udah pas diriskan ini ini udah oke ya menurut aku selanjutnya angkat jangan lupa dimatiin kompornya eh rice cookernya terus diriskan karena aku juga bener-bener di kos gak ada peralatan yang memadai jadi bener-bener kayak pake pengukusnya aja tiriskan tuh kan sampe berrojol-merrojol di bawahnya oke setelah ditiriskan pindah ke tempat lain yang tempatnya cukup bagus buat ngaduk-ngaduk ini pake mangkok bakso biasanya aku yang buat makan bakso oke diaduk terus ini kasih masukin perutan kelapanya tadi ya terus ini jadinya terus ini pas selesai dibungkus mau dikukus dan ini jadinya pas selesai di kukus terus aku buka jadinya begini tapi ini kebanyakan kelapa tapi enaklah silahkan dicoba kebanyakan kelapa